Hai Assalamualaikum semuanya apa kabar hari ini kali ini saya ingin berbagi pengalaman mudik ke Kampung Halaman 2022 ikut terus videonya ya jadi sebelum berangkat mudik kemarin saya sempet kita buka Maps itu kan terpantau jalur rau lintas tol Semarang itu macet Nah untuk mengakalinya saya lewat jalur non-tol atau jalur biasa itu sampai di gerbang pintu tol Bawen karena pantauan dari Maps itu jalur jalur tol yang aman itu dari Bawen ke arah Surabaya itu terpantau aman sedangkan kalau yang dari pintu Kerapyak Semarang sampai Ungaran Salatiga ya maaf sampai Ungaran itu jalurnya tuh macet tuh ada juga yang padat jadi saya lebih memilih jalur yang paling lancar dari pintu tol Bawen maka dari itu untuk video ini saya juga akan berbagi pengalaman bagaimanakah kondisi jalur biasa atau bukan jalan tol simak videonya ya nah dalam video ini jalur yang saya lewati itu dari daerah Kalipancur ke arah Gunung Padi jalurnya lengan tidak ramai dan juga pemandangnya itu bagi saya itu bagus banyak tanaman hijau seger di mata asik aja gitu kondisi jalan juga mulus tidak jalan yang rusak sebagai jalur alternatif ini juga termasuk yang menyenangkan bagi saya karena selain kondisi jalan yang bagus lebar juga nyaman karena tidak rame seperti hari-hari tapi biasa aja sip pokoknya selamat menikmati nah sesampainya di pertigaan maaf perempatan Ungaran ya nanti kita ambil ke kanan ke arah Bawen sampai di sini memang untuk arus salu lintasnya lebih padat bahkan lebih padat juga di seperti hari biasa karena ya ini kan waktunya mudik jadi wajar namun tetap lancar tidak sampai macet dan bisa kita tempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama juga untuk sampai di Tol Bawen nanti kita lanjut berjalan ya dari video ini juga teman-teman bisa menyimpulkan kalau harus selalu lintas di jalur dalur Ungaran Bawen ini sangat lancar padahal ini mudik loh arus-arus mudik yang lain tempat-tempat yang lain itu pada rame tapi alhamdulillah disini itu lancar hampir seperti hari-hari biasa hampir ya cuma ya namanya arus mudik ya pasti ada padatnya tapi aman akhirnya kita sampai di pintu Tol Bawen nah seperti apa kondisi harus selalu lintas di jalan Tol dari Bawen ini ke arah selatan atau ke arah Salatiga Buyolali Kartasura mari kita lanjutkan perjalanan dan jangan di skip ya teman-teman selamat menikmati 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 ke lokasi tujuan yaitu ke Serakin dari sini sudah tampak arus lalu lintas ya mulai rame tapi tidak sampe macet teman-teman tidak seperti dari pintu tol kerap yak masih lancar dari pintu tol bawan ini jadi masih nyaman meskipun ramai tapi tidak sampai timbul kemacetan kita lanjutkan perjalanan stay terus ya sejauh ini untuk arus lalu lintas terpantau aman tidak timbul kemacetan di celur ini bahkan untuk volume kendaraan juga tidak sampai penuh sesak masih bisa dalam batas kecepatan sekitar 80 km perjam dan itu stabil ya kecepatan stabil dan tentunya tetap ikuti batas kecepatan yang sudah ditentukan jaga keselamatan bergantar di jalan oke untuk pengalaman teman-teman sendiri bagaimana dalam perjalanan mudik kali ini apakah tersebut macet atau mungkin punya pengalaman yang seru yang lain bisa komen di kolom komentar ya tak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman yang melakukan perjalanan jarak jauh tetap jaga kondisi jangan sampai terlalu capek dipaksain untuk mengendarai kendaraan karena akan sangat terbahaya apalagi sampai mengantuk sedikit aja tertidur fatal akibatnya atau kalau nggak salah istilahnya micro sleep ya kalau nggak salah ya itu sangat bahaya sekali jadi apapun kondisinya kalau sudah tidak kuat jangan dipaksakan lebih baik istilah sejenak tidur sejenak supaya tidak membayakan diri sendiri dan juga keluarga atau orang lainnya ikut bersama dalam berkendara keep safety ya selamat menikmati 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 dan sampai saat ini pun perjalanan ini untuk arus lalu lintasnya masih sangat aman masih lengang Teman-teman bisa lihat sendiri kan di video ini Sama sekali tidak ada kemacetan Bahkan kepadatan pun tidak Rami iya Padat tidak Jadi Sangat lancar Untuk perjalanan menuju ke arah seragin ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya sampai di Solo Yang ada jembatan ikoniknya Seperti keris Suasana hari ini Mendung Tapi lancar Harus lantasnya aman Dan semoga sampai tujuan pun juga Diberi lancaran Untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya Akhirnya Kita sudah sampai di seragin Dan sekaligus menjadi akhir dari video ini Untuk teman-teman semua tetap jaga keselamatan dan sehatan masing-masing Sampai ketemu di video selanjutnya Di mana besok perjalanan akan saya lanjutkan dari seragin menuju ke Tolongawi Baru melakukan perjalan ke Kota Belura Simak terus video selanjutnya Terima kasih telah bersama di video ini Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh